Halo, halo, greetings dari Timaru. Jadi hari ini cuacanya sangat bagus, panas, ada matahari walaupun anginnya tetap aja dingin gitu ya. Nah sekarang ini lagi di Timaru, namanya Jackson Night House. Yang menjadi menarik adalah bunga canola. Jadi canola itu nanti disuling jadi minyak canola. Jadi ini punyanya pribadi, farmer yang menanam ini untuk dipul kepada pengepul bunga ini untuk disuling jadi minyak. Nah indahnya, indahnya view-nya adalah kuning-kuning, turquoise, biru. Lalu kemudian di ujung sana adalah lighthouse Jack's Point. Jadi, aduh, cakep banget, bok. Lalu di ujung, paling ujung, itu ada kapal tanker. Lagi, either mau ke sana atau lagi diem-diem. Nah, jadi ya, sebetulnya canola ini sudah lewat dia punya prime. Karena sudah tinggi dan kemudian bunganya sudah nggak kuning-kuning amat. Jadi sebetulnya ini bukan lagi masa yang... Apa ya? Jadi sisa-sisa tinggal dipanen. Nah, itu dia. Ini kelihatannya cakep ya. Apalagi matahari bersinar. Tapi airnya braw tetap dingin. Jadi bunganya sudah nggak sekuning, kuning banget gitu. Lihat cakep ya kuningnya ya. Betul-betul kontras dengan birunya langit. Sejauh mata memandang, kuning semua. Nggak ada bau. Jadi bunga ini tidak mengeluarkan fragrance. Normal-normal aja. Itu di depan. Hamparan. Karena hari bagus. Banyak orang jalan. Dan bawa anjing. Atau ya jalan santai. Menikmati matahari. Nah, karena New Zealand itu juga dikelilingi laut. Jadi yang namanya mercusuar itu banyak gitu. Dan itu akhirnya malah menjadi objek wisata. Karena selain letaknya di ujung obviously. Tapi juga masing-masing lighthouse itu punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Jadi orang malah jadi hunting. Dan kemudian post di social media. Ayo tebak. Ini ada di mana. Jadi orang malah jadi berburu lighthouse. Karena ingin menambah koleksi gitu. Dan ini namanya Jack's Point di Timaru. Lihat itu warnanya gradasinya. Biru-ijau. Antara biru ke ijo-ijauan. Ijo ke biru-biruan dan gelap. Beginning of summer. Nah, inilah Jack's Lighthouse. Dari deket sih gak terlalu tinggi ya. Tapi mungkin karena dia udah di bukit. Jadi dia gak terlalu perlu ditinggikan. Karena elevasinya sudah tinggi dari sini ke laut. Dan itu tankernya. Lalu di sini banyak tempat-tempat duduk yang kita bisa duduk santai-santai. Sambil menikmati pemandangan. Ya, siap-siap item. Sambil menikmati pemandangan. It's so fabulous